oke posku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya posku kembali lagi bersama saya di indagunawan septiono pastinya masih bersama di channel solder panas channel oke posku pada kesempatan video kali ini yaitu saya seperti biasa ya ingin berbagi ilmu bermanfaat tentunya berguna buat kalian dan saya sendiri yaitu pada video kali ini saya itu ingin membuat sebuah alat ya sebuah alat sebuah benda yang sangat bermanfaat yaitu alat untuk anti maling jadi alat ini nanti dipasang di rumah kita agar saat kita ditinggal keluar rumah atau ditinggal dolan nyanti ya sembuh ya raro pokoknya nanti bisa mengusir maling tersebut karena maling tersebut nanti akan kaget ya jadi alat ini sangat penting sekali buat rumah-rumah yang kosong-kosong ya pokoknya jadi sangat mantap sekali ya pokoknya ya oke bagi kalian yang baru kapung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel solder panas channel ya pos oke tidak usah banyak basa-basi ya yuk langsung saja kita simak videonya jangan lupa like jangan lupa subscribe oke bro kita siapkan untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu sebuah papan ya ini papannya ini kalian terserah untuk memiliki papan yang kedua yaitu gemplong atau bekas kaleng bekas ya bro dan ketiga yaitu sebuah dinamo ya dinamo ini apa bang fungsinya untuk memutar nanti ya bro oke setelah itu yaitu sebuah sebuah ini otomatisnya sanyo saya ambil dari otomatisnya sanyo bro ini otomatisnya sanyo saya ambil agar apa bang ya agar mudah yang pertama yaitu kita pasang atau kita tempelkan menggunakan paku kaleng ini oke ini sudah tertempel saya skip maaf ya bro lihat ini di paku ada dua paku ya mantap lah pokoknya mantap mantap oke setelah itu yaitu kita memasang sebuah dinamo dinamonya dipasang menggunakan lem bakar ya kita pasang menggunakan lem bakar agar kelet agar bisa kuat itu menggunakan lem bakar juga bisa kalian juga bisa menggunakan lem yang penting itu ditempelkan di papannya yang didekatkan ke sini bro nah ini disini ya disini untuk tempat untuk dinamonya bro oke bro kita kelekatkan sampai kelet dengket gen kelet rosso kalau sudah siap ya itu kita setelah itu kita pasang otomatis sanyo bro ini adalah otomatis sanyo kalau kalian masih bingung ini hanya prinsipnya hanya sekelar ya prinsipnya hanya sekelar oke kita baut kita obeng dulu obengnya menggunakan obeng plus kita skip ya agar tidak kesuen oke sudah siap langsung kita kencangkan tidak usah lama-lama mantap 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 setelah itu apa bang setelah itu kita tancapkan lagi menggunakan ini tadi ya kita tancapkan seperti semula setelah itu kita sambungkan untuk kutub negatifnya kita bakar ini kutub negatif kita sambungkan ke anunya ini ya salah satu dari otomatis sanyo tersebut nah kita kencangkan setelah itu langsung kita sambungkan apa bang ya kita kita butuh sebuah baut untuk menutuk ya sebuah baut untuk menutuk kemplung tersebut untuk menutuk agar bunyi keras ya bro agar bunyi keras dan bisa cempreng nah kurang lebih seperti itu jika kalian masih bingung silahkan tanya-tanya di komentar bro oke kita pasang seperti ini sangat mudah sekali ya bro kalian mungkin sangat mudah untuk pemasangannya lumuni loh bisa lumuni muni bisa mak tok 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 tinggi batu cepat mak setelah itu kita mencobanya menggunakan aki bro ini menggunakan 5 volt bisa 6 volt bisa 9 volt bisa 12 volt bisa bro maksimal 12 volt selanjutnya kita pasang untuk kutub negatif ke aki nah seperti ini kutub positif merah kutub negatif hitam dan ini untuk ujungnya yang kutub positif kita langsung sambungkan ke otomatis ya ini ada kutub positif kutub positif ini kita langsung sambungkan ke otomatisnya sanyo otomatisnya sanyo yang saya buberai saya beredeli ya bro setelah itu kita langsung saja yang negatif kita sambungkan langsung ke dinamolomu nih bro sudah berbunyi ya nah ini maktur begitu banter banget ya mending cepat urang siset cepat urang siset kita sisetil lagi kita kencangkan agar tidak lepas ya kita pasangkan lagi muni muni mending muni lah kurang lebih ini sudah berbunyi ya kurang lebihnya ini sudah berbunyi sudah berfungsi nanti untuk caranya gimana bang kok bisa menggurak maling atau anti maling di rumah nah pada video kali ini akan saya jawab ya ini ada otomatisnya sanyo ini sangat berperan penting untuk mematikan gerak pada dinamo tersebut dan menyalakan gerak dinamo tersebut nah seperti ini mati dan berbunyi seperti ini ya bro seperti inilah kurang lebih untuk kegunaan dari sebuah sebuah otomatis sanyo otomatis sanyo itu gunaannya seperti ini ya bro kurang lebih setelah itu bagaimana bang ya kita coba dulu kita pencet-pencet mati hidup mati hidup mati hidup oke mantap kita lepas dulu setelah itu kita membutuhkan sebuah isolator isolator apa bang ya ini saya ambil dari sebuah kelepetan galon tutup galon itu bro tutup galon aqua itulah kurang lebih ya mantap mantap nah seperti inilah kita membutuhkan sebuah benang untuk menarik nah nanti kita bundelkan ke isolator atau tutup galon yang saya sudah suek tadi ya bro kita taleni kita tali ya nah seperti inilah rodok dibinggeti gendak melayu nah terus kegunaan isolator ini apa bang nah untuknya kegunaannya dijepitkan ke apa itu otomatis atau saklarnya agar terputus ya hubungannya antara min dan plus itu terputus nah sekarang kita tarik lho muni muni ya sudah berbunyi jadi kegunaannya ini memutus dan menyalakan nah ini untuk menghentikan arus listrik dari aki menuju ke dinamo nah lho muni toh nah berbunyi lah kurang lebih seperti itu cara kerjanya jadi kalian yang masih bingung silahkan untuk tanya-tanya di komentar ya bro nah nah ini muni tau muni nge lho mening kegunaannya untuk menghentikan arusnya bro setiap kali isolator ini dicepitkan antara apa itu namanya saklar tersebut jadi ya menghentikan dari aki ke dokodoknya bro atau dinamo oke sekarang kita praktekkan ini ke apa itu pintu ya ini saya pasang ke pintu nanti kalau pintunya ditarik cara kerjanya itu kan isolatornya tertarik juga jadi kan berbunyi ya bro seperti tadi kita tarik berbunyi ya nah seperti itulah kurang lebih untuk cara kerja sekarang kita jepitkan dulu nah kita nyalakan ini sudah posisi on ya sudah posisi on nanti kalau isolatornya nanti di kita tarik nanti kan berbunyi nah ini berbunyi ya seperti inilah cara kerja dari sebuah alat anti maling alat anti maling yang saya temui yang saya temu atau yang saya membuat menemukan sebuah ide agar apa bang ya agar bermanfaat seperti ini ini ada bola atau benang kita talikan ke lawang atau pintu di rumah rumah kalian bro ini posisinya seperti ini kita tali setelah dibuka nanti akan tertarik isolatornya akan otomatis nanti ikut tertarik jadi berbunyi ya bro alarmnya yang kita buat tadi oke langsung aja kita coba kita tarik ya bro kita tarik kemana bang oke kita kameranya dijauhkan dulu kameranya dijauhkan dulu ya bro nah ini masih keadaan on nanti kalau ada orang oh ternyata sudah berbunyi bro sudah berbunyi kencang sekali jadi kalian masih bingung ya bukannya menariknya isolator tapi itu menggunakan lawang atau pintu rumah-rumah kalian bro jadi cara kerjanya kalau pintu tertarik otomatis isolatornya itu tertarik dan melepas melepas saklar atau otomatis hanya tersebut terjadi hubungan jadi setelah terlepas langsung kalian jadi hubungan lihat ini langsung berputar langsung berputar dengan keras mantap mantap oke bosku bagaimanakah menurut kalian untuk video tadi ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan tombol like dan bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini ya bos oke mantap sekali buat kalian semua ya maksud dari video kali ini nanti ya eh kok nanti tadi maksud ya yaitu adalah video bisa bermanfaat buat kalian semua terutama bagi kalian yang setiap hari itu meninggalkan rumah jadi rumah bisa aman dengan alat ini jadi sangat mantap sekali untuk mengusir maling nanti bisa joss pokoknya dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan mudah dicari ya pokoknya bahan-bahan yang sederhana jadi kita membuat sebuah ini nanti ya fungsinya untuk mengusir maling tadi ya otomatis kalau kita buka buka pintu otomatis kalau malingnya itu membuka pintu rumah kita otomatis kan langsung bunyi ya posnya alarm tadi otomatis tangga tangga atau tetangga di sanding rumah dewa atau di sekitar rumah kita kan pasti akan bingung ya kalau terdengar suara keras itu malingnya akan melayu kaget jadi seperti itu semoga saja bermanfaat buat kalian semua terima kasih kalian telah melihat video ini kita akan berjumpa pada video selanjutnya tentunya video-video yang sangat bermanfaat berguna bagi nusabang sahabahan agama oke salam berjumpa pada video selanjutnya selanjutnya